Malu kalau mau memberitakan teologi salib Ini kan hidup di kota Orang-orang butuh motivasi hidup yang semangat Gak usahlah salib, gak usah salib Konteksnya berbeda Hamba-hamba iblis ini saudara Bersembunyi di balik kata konteks Padahal mereka malu kepada Tuhan Saudara-saudara mereka pikir mereka pengikut Yesus Tetapi mereka penyembah dan pengikut mamon Mereka pikir mereka melayani Yesus Padahal mereka melayani perut mereka Mereka pikir mereka sudah benar di hadapan Tuhan Padahal mereka adalah penjahat, perampok, pembunuh Sesama mereka Dan mereka pembenci Yesus Yang asli Mereka membangun Yesus mereka sendiri Mereka menciptakan entah Yesus dari mana Yesus yang palsu Yesus yang menjadi buddha kepuasan harta dunia mereka Mereka adalah iblis-iblis jahat Yang suatu hari nanti ketika Yesus datang Yesus akan memalingkan mukanya Daripada mereka Now Through the laws of the power And the doctrines of men The consciences of the faithful Have been miserably vexed in flame Will you recant Or will you not? Yesus yang menjadi buddha kepuasan harta dunia mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini saya akan mengkotbakan suatu tema Yaitu tujuan Injil adalah kemakmuran Dan sebelum kita memulainya Mari kita dengarkan dasar kirimannya Dalam Yonis 10 ayat 9 sampai 10 Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar Dan menemukan padang rumput Pencuri datangannya untuk mencuri membunuh Dan meminasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Saudara-saudara Dalam ayat ini Tidak perlu kita banyak mengotak atik Bacaan ayat ini Ayat ini adalah konteks Yesus adalah gembala yang baik Dan tentang hidup Dengan segala kelimpahan dalam bacaan ini Tidak perlu kita berkata-kata Seolah mau bersembunyi Dari fanatisme kita Yang anti dengan kata kemakmuran Jadi hidup dalam segala kelimpahan Itu intinya kemakmuran Iya kemakmuran Jadi kita akan melihat bahwa memang Sebagai orang Kristen Kita ini dijanjikan hidup makmur Itu intinya Injil hadir untuk membawa manusia Menikmati hidup makmur Tak usah kita menjadi orang-orang munafik Yang mengatakan Ikut Yesus Akan menderita Tapi kita punya hati Yang mau hidup senang Begini bu Gono Begini bu Gono Saudara-saudara Mengikut Yesus Finalnya adalah hidup makmur Ketika kita menginjil Apa yang kita sampaikan? Penderitaan? Kemiskinan? Hal-hal yang menyakitkan? Tidak Tentu injil adalah kabar baik Namun memang Banyak yang salah adalah memahami Injil Dan menyimpang dari kebenaran Injil yang seharusnya Injil yang harusnya Membuat manusia terbang ke sorga Yang bakah Malah hanya mendarat di bumi Maka tema Tujuan Injil adalah kemakmuran ini Saya akan menjelaskan kepada saudara Tentang bagaimana bisa Tujuan Injil adalah kemakmuran Tentu berbahagialah mereka Yang mau mendengar sampai selesai Dan tidak berhenti Dalam titik tertentu Dalam video ini Dan seperti mau Apa namanya ya Menarik kesimpulan yang Bisa menyebabkan Kesalahan-kesalahannya Nah soalnya-soalnya tentu Istilah kemakmuran bagi orang-orang reform Itu Seperti seolah-olah Menjadi istilah yang sangat jahat Dan sangat diantisipasi Namun dalam tema kali ini Saya akan mengajak kita semua Untuk melihat Bagaimana memang Injil harus Membawa manusia Kepada kemakmuran Tapi Tentunya kemakmuran Di dalam sudut pandang Alkitab Bukan kemakmuran Di dalam sudut pandang Nabi-Nabi palsu Yang penipu itu Saudara-saudara Pada dasarannya Dunia ini dan manusia Diciptakan Dalam keadaan yang makmur ya Adam dan Hawa Memiliki segala yang mereka perlukan Di dalam Taman Eden Mereka adalah pemimpin Mereka adalah raja Dan ratu Atas Taman Eden Mereka memiliki Seluruh kuasa dan mandat Untuk memenuhi bumi Dengan keturunan mereka Kalimat Tentang semua pohon Di dalam Taman ini Boleh kau makan buahnya Ini berbicara Betapa bebasnya manusia Bisa menikmati Segala sesuatu Yang sudah Tuhan berikan Kepada manusia Jadi secara literal Adam dan Hawa Sebagai manusia Mereka memiliki segala sesuatu Yang disebut kemakmuran Hidup mereka makmur Saudara-saudara Mereka memiliki segala Kelimpahan makanan Mereka memiliki kuasa Atas seluruh ciptaan Artinya Baik dari segi Harta maupun Takhta Mereka sangat makmur Namun kita Mengetahui Suatu fakta Bahwa mereka memiliki Semua itu Tidak dalam Kebebasan yang Terlalu bebas Ada hal penting Yang harus mereka perhatikan Hal penting itu adalah Apa yang sudah Allah Tetapkan Jangan sampai mereka langgar Yaitu tentang Buah pohon Di tengah-tengah taman Jangan dimakan buahnya Setelah saudara Sebenarnya dari Sini ya Kita sudah melihat Bahwa ternyata Memiliki segala sesuatu Hidup makmur Bukanlah mutlak Sebuah kebaikan Atau pencapaian Namun dalam Konteks penciptaan ini Seperti memberi kesan Kepada kita Bahwa Masalah utama Kenapa manusia Jatuh dalam dosa Bukan terletak Pada hidup berkekurangan Namun terletak Pada hidup yang Tidak taat Artinya bahwa Allah menghukum manusia Bukan karena Manusia itu Hidup berkelimpahan Dan menikmati Segala Kenikmatan yang ada Tapi karena manusia itu Tidak hidup Taat kepada Allah Melanggar Firman Manusia itu Tidak menjaga dirinya Untuk tidak melanggar Firman Tuhan Nah Selain keterpisahan Antara Hadirat Allah Dan hidup manusia Yang dikatakan Sebagai mati Oleh penulis kejadian Karena melanggar Aturan Allah Hukuman Allah Juga spesifik Tentang Bagaimana manusia itu Akan hidup Menderita Di bumi yang Sudah terpisah Dari hadirat Allah Adam Dikatakan Akan bersusapaya Untuk mencari rezeki Dari tanah Seumur hidup Melambangkan hidup Bekerja keras Untuk mendapat Kembali kemakmuran Namun Yang akan dihasilkan Hanyalah Semak duri Dan rumput duri Yang akan dihasilkannya Bagi Ini sebuah gambaran Bagaimana Seorang manusia Mau mengejar Segala kenikmatan hidup Dengan mengumpulkan Sebanyak-banyaknya Setelah mendapat Sebanyak-banyaknya Yang ada Hanyalah hari tua Yang sangat Tidak nikmat Dan tidak bisa Menikmati sebanyak-banyaknya Penyeritaan sakit penyakit Hantui di hari tua Harta yang banyak Hanya akan Dihabiskan Dengan obat-obatan Yang pahit Dan menyakitkan Tumbuh-tumbuhan Di padang Yang akan menjadi Makanan Melambangkan Segala kerja keras Dan usaha Takkan pernah Membuat manusia itu Menikmati Lebih Dari apa yang Bisa dinikmati manusia Pada umumnya Di sepanjang hidupnya Yang terbatas Sekaya apapun Tetap yang akan Dinikmati Hanyalah sesuatu Yang semu Dan sementara Di ujung kalimat Dalam Ayat itu dikatakan Manusia itu akan Kembali kepada tanah Mati pada akhirnya Begitu juga dengan Hawa Sembilan bulan mengandung Bukanlah hal yang menyenangkan Tak ada seorang Yang mengandung Dan menikmati Sembilan kandungannya Walaupun sekarang Ketika bersalin Sudah bisa dengan Cara operasi Tapi tetap Operasi pun Tetap akan ada Kesakitan Karena luka operasi kan Manusia perempuan Takkan bisa hidup Tanpa kekuatan Seorang laki-laki Yang tadi dikatakan Hawa sebagai Penolong laki-laki Kini Menjadi penolong laki-laki Yang tidak bisa Lepas Dari Laki-laki itu sendiri Sudara-sudara Intinya adalah Manusia yang tadinya Ada dalam Gambaran sorgawi Yang hidup Memerintah dengan Segala kelimpahan Kenikmatan Dan keabadian Yang kita tahu Sebagai kemakmuran ini Kini terlempar jauh Dan memasuki Suatu Hidup yang penuh Dengan penderitaan Dunia yang penuh Dengan kemiskinan Penuh dengan Kefanaan Sebuah gambaran Yang sangat ekstrim Dari Hidup terpisah Dari Allah Maka Sudara-sudara Maka kita Melihat bahwa Ternyata Hidup ini Dengan segala Penderitaan Bukanlah hal Yang seharusnya Bagi manusia Manusia patut Menikmati segala Kelimpahan Manusia patut Menikmati segala Berkat Manusia layak Untuk semua itu Karena untuk semua itulah Manusia diciptakan Untuk bisa menikmati Ciptaan Allah Jadi berbicara Mengenai Makmur ini Sudara-sudara Ini sebenarnya Hal basic Dalam kehidupan Sebagai manusia Semua manusia Butuh hidup makmur Semua manusia Ingin hidup makmur Tak ada Ingin hidup Menerita Tidak ada Sosdara Semua menginginkan Hidup yang penuh Kelimpahan Gambaran Eden Yang begitu Sempurna Yang begitu Penuh Kenikmatan Tertanam kuat Di dalam benak Di dalam Menurani Manusia Yang menjadi Bayang-bayang Kehidupan Manusia Merindukan Hidup yang penuh Dengan kenikmatan Hidup penuh Dengan Kelimpahan Manusia Berusaha Mengembalikan itu Namun pada Akhirnya Yang manusia Hanya dapat Hanyalah Kefanaan Semuanya Sia-sia Segala sesuatu Adalah sia-sia Kata penghutbah Bagaimana dengan Sudut pandangan Dari Allah Tentang hal ini Apakah Allah Menghendaki Manusia itu Harus hidup Menderita Itu Konyolan Bodoh Allah tidak Sejati itu Allah itu Baik Dan sangat Baik Allah ingin Manusia Menikmati Hidup Dengan segala Kelimpahan Yang bisa Allah berikan Kepada Manusia Namun Namun Allah itu Kudus Allah menginginkan Manusia Hidup dalam Kelimpahan Namun tetap Menjadi Manusia Yang taat Dalam Alkitab Jika kita Melihat bagaimana Allah menyelamatkan Manusia Dari segala Kefanaan Dan penderitaan Pertama-tama Yang dikendaki Allah adalah Manusia harus Mentaati Allah Karena Allah Bapak Yang baik itu Dia mengetahui Bahwa akar segala Penderitaan manusia Adalah Ketidaktaatan manusia Maka yang harus Dididik dari manusia Adalah Manusia itu Harus taat Allah tidak Menyelesaikan Problem dengan Langsung memberikan Kepada manusia Harta yang Melimpah Allah menyelesaikan Masalah dari manusia Dari akar Masalahnya Dan akar Masalah dari manusia Itu yang membuat Mereka hidup Penulikan penderitaan Itu adalah Karena mereka Itu punya hati Yang tidak mau taat Kepada firman Allah Maka Saudara-saudara Dalam sejarah Kenebusan Kita akan mendapati Toko-toko Ketaatan yang Allah Hadirkan Yang hidup taat Itu Pasti Akan berujung Dengan segala Kelimpaan hidup Habil Hidup taat Mempersembahkan Yang berkenaan Di hadapan Allah Darahnya masih Berteriak Walaupun dia sudah Mati dibunuh oleh Kain Jelas ini adalah Gambaran bahwa Orang yang taat Kematian tidak Merebut nyawanya Ke dalam dunia Orang mati Henok Hidup taat Menikmati hidup Kekal Ya Henok Nuh Hidup taat Menikmati Keselamatan Dari air Bah Abraham Hidup taat Bahkan Mau mentaati Ketika Allah Mencobai dia Untuk mengorbankan Anak tunggalnya Apakah Abraham Bersedia Abraham bersedia Dia taat Ya Dan lihatlah hidupnya Dia sangat diberkati Keturunannya diberkati Bahkan dia menjadi Orang yang memiliki Keturunan yang Tidak terhitung Sampai hari ini Ada Yusuf Yang sangat taat Yusuf menjadi mangkubumi Karena sangat taat Ayub Daud Salomo Dan hampir seluruh Toko-toko ini Dalam Alkitab Perjanjian lama Mereka Memiliki ketaatan Yang memberikan Suatu gambaran Kepada kita Bahwa mereka Menikmati hidup mereka Di dalam Ketaatan mereka Sekalipun memang Ada banyak penderitaan Yang mereka alami Namun finalnya adalah Hidup yang makmur Ya Sudah harus perhatikan Baik-baik Dan jangan dulu Berpikir bahwa Sudara akan menikmati Kemakmuran Karena mau taat Sebagai kesimpulan Dari tema ini Karena jika Sudara berpikir demikian Sudara salah paham Dengan tema ini Dan terperangkap Dalam kira Kemakmuran yang jahat Yaitu yang mengejar Segala berkat Dengan hidup taat Sehingga orientasi Sudara pada Berkat-berkat itu Dan tema ini Bukan seperti itu Karena seluruh Gambaran Perjanjian lama Yang saya Kebukakan tadi Itu saya sudah Katakan bahwa Itu adalah gambaran saja Tentang bagaimana Allah Menghadirkan Toko-toko tertentu Di dalam Secara penebusan Untuk sebenarnya Memberikan kepada Umat Allah Yaitu umat Israel Sebuah pengharapan Pemulihan seutuhnya Ya Ketika umat Israel Mengingat Toko Habel Mereka akan melihat Kehidupan yang Tidak terputus Oleh kematian Ketika umat Allah Mendengar cerita Henok Umat Allah Akan memikirkan Hidup kekal Ketika umat Allah Ya Israel ini Mendengar cerita Nuh Umat akan mengingat Allah yang menghukum Tapi juga menyelamatkan Ketika mereka Mengingat Toko Abraham Mereka akan mengingat Janji berkat Ya Ketika mereka Mengingat Musa Mereka akan mengingat Perbebasan dari Mesir Mereka akan mengingat Tentang suatu tanah Perjanjian yang berlimpah Dengan susu dan madu Bahkan ketika mereka Mengingat Daud Mereka merindukan Seorang pemimpin yang hebat Sebuah harapan Mesianik Yang memulihkan Seluruh kehidupan umat Dan membawa umat Pada taraf kehidupan Yang sangat baik Gambaran Mesianik Menjadi Final Bagi umat Israel Gambaran Mesianik Harapan Mesianik ini Adalah ujung dari Segala penggenapan Bagi umat Untuk bagaimana umat Ada dalam hidup yang Tidak lagi Ada dalam Penderitaan Jadi Seluruh gambaran Perjanjian lama Adalah sebuah Skema Tentang suatu hidup Yang utuh Dan penuh kelimpahan Yang akan disempurnakan Oleh seorang Mesias Maka saudara-saudara Di dalam tema ini Kita mendapati Kristuslah Mesias Yang membawa Segala penggenapan itu Di dalam Kristuslah Segala harapan Yang dihadirkan Melalui tokoh-tokoh Perjanjian lama itu Disempurnakan Ya Segala Gambaran Kelimpahan Dan kenikmatan hidup Yang ada di Perjanjian lama Ya Hanyalah percikan-percikan Api kecil Di tengah-tengah dunia Yang kemudian Kristuslah obor Yang tak padam Yang memberikan Kejelasan Di dalam seluruh Kegelapan di dunia ini Bahkan sampai kekal Ibarat ada di Ruangan yang Sangat gelap Ketika kita Memetikan Korek api Percikan-korek Yang sepersekian detik Itu akan Memberikan kita Sedikit terang Pada ruangan Yang gelap Sehingga dengan Cepat kita akan Melihat Ada apa di ruangan itu Demikianlah Gambaran tokoh-tokoh Dalam perjanjian lama Mereka adalah Percikan-percikan Yang memberikan Kepada kita Tentang Gambaran hidup Kekal Yang penuh Kelimpahan Yang mana Gambaran itu Sempurnanya Hanya terdapat Di dalam Kristus Di dalam Kristus lah Kita melihat harapan Kita melihat Kehidupan Setelah kematian Dalam Yohanes 11 Ayat 25 Yesus mengatakan Jawab Yesus Akulah kebangkitanan hidup Barang siapa percaya Kepadaku Ia akan hidup Walaupun ia sudah mati Ketika Maria Mengatakan bahwa Lasarus sudah mati Saudara-saudara Bagi Yesus Dia tidak mati Tapi hanya tidur Artinya Memang di dalam Kristus Kematian bukanlah Kematian Tetapi Hanyalah sebuah Peristiratan sementara Di luar Kristus Kematian adalah Sebuah Pintu Kepada Penderitaan Kekal Tetapi di dalam Kristus Kematian adalah Pintu Untuk hidup Yang kekal Di dalam Kristus lah Kita melihat Harapan hidup Yang tidak Berkekurangan Yesus mengatakan Bahwa Burung yang Tidak menabur Diberi makan Bunga yang Tidak memintal Namun Didandani Begitu indah Terlebih manusia Yang percaya Kepadanya Yesus mengatakan Bahwa di dalam Dia ada Hidup Dan hidup Dengan segala Kelimpahan Dalam bacaan kita Darinya Mengalir Aliran air Hidup Darinya Manusia Tidak akan Haus lagi Tidak akan Lapar lagi Yesus menyembuhkan Orang-orang sakit Yesus memberi makan 5.000 orang Sebuah gambaran Yang sempurna Bahkan untuk Orang-orang Waktu itu Mereka Menyadari Yesus lah Raja yang Mereka nantikan Yohanes 6 15 ya Dikisahkan Bahwa Karena Yesus tahu Bahwa Mereka hendak Datang Dan hendak Membawa dia Dengan paksa Untuk menjadikan Dia Raja Yang menyingkir Pula Ke gunung Seorang diri Sudah jelas ya Semua harapan Umat Yahudi Yang pada waktu itu Ada di bawah Pemerintahan Kejam Roma Dan di bawah Pimpinan agama Yahudi Yang korup Pada waktu itu Yang hanya Menambah Penderitaan Bagi orang Yahudi Sosok Yesus Adalah sosok Yang sangat ideal Bagi mereka Supaya mereka bisa Merenggut kembali Hidup makmur mereka Setidaknya Seperti pada zaman Daud Atau Salomo lah ya Baik Allah Ada di tengah-tengah mereka Di tengah umat Dan umat Israel Menjadi umat yang Paling berkuasa Dan paling kaya Dan paling makmur Dari seluruh Kerajaan Dunia Pada masa itu Dan Yesus Adalah sosok Yang sempurna Untuk memimpin perang Membawa kembali Semua itu Sudara lihat di dalam Yesus Semua melihat hal itu Dan mereka Hendak membawa dia Dengan paksa Untuk Membuat dia menjadi raja Bahkan dari Kedua belas muridnya Mereka juga Berpikir demikian Mereka berpikir Yesus lah Mesias itu Yesus lah Raja yang akan Memimpin perang Dan akan Membawa kembali Kemerdekaan umat Israel Yesus Bisa membangkit Orang mati Tentu ketika perang Semua prajurit yang mati Akan bisa hidup kembali Kan Tinggal dipanggil Aja kok bangkit Langsung bangkit Stop makanan Takkan habis Membuat Membuat Prajurit akan tetap Hidup kuat ya Ada makanan banyak Yang luka-luka Prajurit Yang sakit Tidak akan Ada di tengah-tengah Kerajaan Karena Yesus dapat Menyembuhkan Segala macam penyakit Baik penyakit luar Penyakit dalam Penyakit oleh roh jahat Yesus mengalahkan Semuanya Yesus lah Raja itu Itu mereka pikir Dan setelah melihat Semua fakta itu Yesus mengatakan Sebuah jalan Yang sangat membuat Mereka kaget Dan sangat Membentur konsep Pikiran mereka Kepada Yesus untuk itu Yesus menjelaskan Bagaimana Mengikut dia Atau mau menjadi Pengikut dia Dalam Matius 10 Ayat 34 Sama 40 Matius 16 Ayat 21 Sampai 28 Markus 8 Ayat 31 Sampai 38 Dan Lukas 9 Ayat 22 Sampai 27 Saudara saya Telah membaca Semua bagian itu Silahkan saudara baca Jika saudara mau Sungguh Tidak mengenakan Membacanya Karena syarat Untuk menjadi Pengikut Yesus itu Tidak begitu enak Dan sangat Berbenturan Dengan segala Harapan kemakmuran Yang orang-orang Yahudi Maupun orang Yang mungkin kita hari ini Sebagai orang Kristen Harapkan Jadi silahkan Saudara baca Kalau mau Dalam video ini Saya akan Langsung memberikan Dari pasal-pasal tadi Tentang Syarat-syarat Mengikuti Yesus Dan sungguh Jangan berpikir Kamu mengikuti Yesus Jika kamu tidak pernah Atau tidak mau Mengikuti syarat-syarat ini Syarat pertama Mengasihi Yesus Lebih dari siapapun Termasuk saudara sendiri Ibu sendiri Anak sendiri Mengikuti Yesus Dan perintahnya Kehendaknya Adalah hal yang Paling utama Dalam hidup Silahkan baca Di ayat 37 tadi Syarat kedua Pikul salib Dan menunjuk kematian Demi Kristus Arti dari pikul salib Sangat sederhana Orang Yahudi Memandang salib Sebagai suatu hukuman Yang hina dan memalukan Saudara kebanyakan sekarang Yesus menjadi seperti Tempat lari dari hukuman Oh saya orang berdosa Saya ingin datang kepada Yesus Minta ampun Kepada Yesus ya Supaya saya bebas dari hukuman Saudara bukan begitu konsepnya Saudara boleh percaya kepada Yesus Tapi kalau saudara datang kepada Yesus Dengan harapan supaya Penyakit kolesterol Karena dosa kerakusan Saudara disembuhkan Itu berarti Saudara tidak pikul salib Itu cari gampang namanya Tanggung penyakitmu Itu salibmu Apalagi kamu menderita Bukan karena Kesalahan kamu Itu salib yang sejati Hatimu Datang kepada Yesus Bukan untuk dibebaskan Dari masalah-masalah dunia Akibat kecerobohan Dan kebodohanmu Hatimu Datang kepada Yesus Karena kamu sadar Dia penembus dosa Kamu orang berdosa Dia menyediakan hidup kekal Bukan hidup makmur Dan bebas Dari masalah di dunia Jadi gambaran pikul salib Ini jelas Ini adalah gambaran Orang yang sedang Terhukum Menuju hukuman gantung Yaitu kematian Dalam penderitaan Saudara ikut Yesus Bukan karena ingin bebas Dari hukuman Dan Akibat dosa Dari dunia ini Saudara ikut Yesus Karena Saudara punya harapan Hidup makmur Saat Yesus Datang kembali Sebagai raja Saudara boleh menderita Boleh sakit Boleh miskin saat ini Tapi saudara percaya Yesus Yang saudara imani Adalah dia yang akan Memulihkan segala sesuatu Di suatu hari nanti Saat dia datang kembali Amin Makanya syarat yang Berikut Yang ketiga Yaitu bilang Saudara harus menyangkal diri Saudara menyangkal diri Artinya bukan lagi Saudara yang hidup Sebagai diri sendiri Tapi Saudara hidup Sebagai Kristus Saudara menghidupi Kristus dalam kehidupan Bagaimana menghidupi Kristus Saudara lihatlah hidup Kristus Dia begitu mencintai Bapak Dia begitu mencintai Semua Taurat Perintah Firman dari Bapak Yesus begitu mencintai Akan baik Allah Rumah Bapaknya Yesus begitu penuh Belas kasihan Kepada orang-orang miskin Orang-orang lemah Orang sakit Yesus Begitu murah hati Mau mengampuni Orang-orang yang menyakiti dia Bahkan Yesus rela Mengosongkan diri Yesus rela mati Demi menebus dosa kita Inilah syarat Untuk Pengikut Yesus Orang Kristen Tidak lagi hidup Dengan jati dirinya sendiri Dengan keinginan Nafsu dirinya sendiri Tapi dengan Hidup Kristus Dia hidupi Orang Kristen Menghidupi Kristus Hidup orang Kristen Hidup adalah hidup Kristus Mau mengasihi Tuhan Mau hidup Mencintai gereja Mencintai persekutuan Mau hidup kudus Menjauhkan diri Dari segala hal-hal Yang membuat kita Berdosa di depan Tuhan Mau hidup Penuh belas kasihan Bukan pada diri sendiri Tapi Kepada orang lain Mau dan rela Mengampuni Sejahat apapun Orang kepada kita Kalau orang menginginkan Baju kita Kita berikan juga Juba kita Orang tampar pipi kiri kita Kita berikan pipi kanan kita Orang mau berjalan Satu mil Dengan kita Kita berjalan Dengannya dua mil Kita tidak lagi hidup Untuk diri kita Tetapi kita hidup Untuk orang lain Demi menyelani Menghidupi kristus Menghidupi kristus Menghidupi kristus Dan menyatakannya Kepada orang lain Amin Dalam artus delapan Setiap lapan itu mungkin Bisa menjadi syarat yang keempat Bagi kita Kita tidak malu Karena meninggikan kristus Dalam hidup Sedara-sedara Meninggikan kristus Adalah tentang Menyatakan kebenaran Dalam segala aspek kehidupan Banyak orang hari ini Malu Malu dikatakan Sok benar Malu dikatakan Sok suci Malu karena Gak enak Merasa gak enak Dengan perasaan orang lain Kalau kita mau Menyatakan kesalahan orang lain Sedara seseorang Pengikut Yesus Malu terbesarnya adalah Ketika dia Malu menyatakan Kristus Di dalam hidup Itulah malu terbesar Di tengah keluarga Malu kalau Istri atau suami Melihat kita baca Alkitab Malu kalau Melihat kita berdoa Malu kalau Orang tua atau anak Melihat kita berdoa Malu kalau kita Mau ajak suami Atau istri kita Anak-anak kita Untuk Ada dalam saat Tidur bersama Malu kita Sosotara Malu Di tengah-tengah pelayanan Malu karena Menyatakan kebenaran Nanti pejabat Ini pejabat itu Tersinggung Malu kalau Menuntut orang Untuk hidup sederhana Tidak boleh memamerikan Kekayaan Nanti si kaya ini Si kaya itu Yang perpuluhannya banyak Itu nanti tersinggung Malu kalau Mau memberitakan Teologi salib Ini kan hidup Di kota Orang-orang butuh Motivasi hidup Yang semangat Tidak usahlah salib Tidak usahlah salib Konteksnya berbeda Hamba-hamba Iblis ini Sosotara Bersembunyi Di balik kata konteks Padahal mereka Malu kepada Tuhan Mereka malu Menyatakan Kristus Mereka pengecut Di tengah masyarakat Malu hidup Untuk sederhana Tetangga sebelah Sudah dua lantai Rumahnya Mutaklah kita Biar rumah kita gede Tetangga sudah punya Mobil mewah Mobil baru Malu kalau kita tidak Tidak bisa kredit mobil juga Di tengah kehidupan Sebagai anak muda Malu kalau jomblo Malu kalau tidak pergi Nongkurung di tempat ini Tidak pergi ngeklub di sini Malu lah kita Aku jomblo nih Aku ini Begini nih Malu kalau belum nikah Teman-teman Sudah punya anak semua Kenapa mereka yang Free sex Bisa cepat nikah Kok aku yang hidup kudus Selama nikah Akhirnya menyangkal Kristus Sudah-sudah Menyangkal hidup kudus Hanya karena Malu belum punya anak Dia melakukan hubungan Seks di luar nikah Sudah-sudah lihat Fakta-fakta ini Seperti sangat dibenturkan Dengan Segala konsep Pertunjian lama Dan konsep umat Yahudi Bahkan mungkin Konsep kita hari ini Sebagai orang Kristen Sudah-sudah mereka pikir Mereka pengikut Yesus Tetapi Mereka penyembah Dan pengikut mamon Mereka pikir Mereka melayani Yesus Padahal mereka melayani Perut mereka Mereka pikir Mereka sudah benar Di hadapan Tuhan Padahal mereka adalah Penjahat perampok Pembunuh Sesama mereka Dan mereka membenci Yesus Yang asli Mereka membangun Yesus mereka sendiri Mereka menciptakan Entah Yesus dari mana Yesus yang palsu Yesus yang menjadi Budah kepuasan Harta dunia mereka Mereka adalah Iblis-iblis jahat Yang suatu hari nanti Ketika Yesus datang Yesus akan memalingkan Mukanya Daripada mereka Dan ketika mereka berteriak Di hadapan Yesus Yesus akan memalingkan Mukanya daripada mereka Dan ketika mereka Berteriak di hadapan Yesus Yesus dengan keras Akan mengatakan kepada mereka Aku tidak pernah mengenal engkau Menyakkan dari hadapanku Kalian semua Pembuat kejahatan Sudara-sudara Mau hidup makmur Hiduplah miskin Mau hidup kekal Bersedialah mati Demi memberitakan Kristus Mau hidup sukses Gagalah dalam segala Ambisi pribadimu Dan lihatlah Ambisi besar Kerajaan Allah Apa kehendak di bumi Seperti di sorga Itu berbicara Tentang bagaimana Manusia mau taat Pada kehendak Yesus Kehendak Yesus Yang tadi Menyangkal diri Pikul salib Dan ikut Yesus Segala kelewahan dunia Segala kelimpahan Kemakmuran dunia ini Segala keagungan di bumi ini Sedang lenyap menuju Pada penghakiman Tuhan akan datang Dan melihat Mana penyikutnya Mana penyikut mamon Tuhan akan melihat Gereja-gereja Mana pemberita firman Mana gereja yang Sungguh-sungguh Memfokuskan pelayanan Kepada orang-orang lemah Orang-orang miskin Yesus akan melihat Mana hamba-hamba Tuhan Para pendeta Yang mengajarkan Tentang Yesus Mana mereka Yang memfokuskan Hidup jemaat Kepada penyelakan Kristus Dan penundukan hidup Kepada Kristus Sebagai kenikmatan Sorgawi Dan hidup bekal Dan mana pendeta Yang menjadikan Kristus sebagai Jimat Untuk hidup sehat Kaya Dan makmur Dan sukses Yesus akan melihat Semua itu Ketika dia datang kembali Yesus akan melihat Mana iman yang murni Mana iman yang palsu Yesus akan menjemput Mempelahi yang murni Yang tidak mencemari dirinya Dengan segala filosofi Dan segala ideologi dunia Yang jahat ini Mempelahi Yesus adalah dia yang Menjaga pelita Mempelahi Yesus adalah mereka yang Mengusahakan talenta Yaitu menjangkau orang-orang Untuk mentaati Kristus Mempelahi Yesus adalah Mereka yang mau hidup Memberitakan kebenaran Apapun resikonya Itulah mempelahi Yesus Kristus Dan segala kelimpahan Segala sukacita Segala kepenuhan Dari hidup yang sangat Amat bahagia itu Hanya ada Di dalam Kristus Gereja harus bisa Menghadirkan Tanda-tanda kerajaan Allah Yaitu dengan gereja Mau memperhatikan Orang-orang lemah Orang-orang sakit Orang miskin Orang-orang yang terpenjarah Orang-orang yang penuh Punya hidup yang risau Dengan hidup ini Gereja harus mengajarkan Kepada mereka Tentang Kristus Karena Kristus Yang bertakta Di dalam kerajaan Allah Dan segala kepenuhannya Ada di dalam Yerusalem yang baru nanti Semua pengikut Yang mengikuti Syarat-syarat Yesus Sedang menuju ke sana Namun pengikutnya Tidak mengikuti dia Untuk mendapati semua itu Pengikutnya tahu Itu adalah bagian Yang akan mereka peroleh Namun hati Pengikut Yesus Berdiam di dalam Sosok Yesus sendiri Kerinduan mereka Bukan apa yang Bisa Yesus berikan Kerinduan mereka adalah Berada di mana Yesus berada Mereka pergi Kemana Yesus pergi Sudara-sudara Martin Luther Mengatakan Jika Yesus ada di Purgatory Aku mau Ada di sana Bersama-sama dengannya Pribadi Yesus lah Surga itu Bagi para pengikut Yesus Di sisi dialah Penghiburan itu Di sisi dialah Ketenangan itu Di sisi dialah Sukacita itu Di sisi Yesus lah Keajaiban itu Di sisi Yesus lah Kerinduan orang percaya Berada di sisi Yesus Itulah Kerinduan Keinginan Orang percaya Segala sesuatu Boleh hilang Segala sesuatu Boleh berlalu Namun orang percaya Tidak mau dipisahkan Dari anak Allah itu Orang percaya Akan ingin berada Bersama-sama dengan Yesus Orang percaya Hanya ingin diam Bersama-sama dengan Yesus Selamanya Surga-sudara Bersama dialah Kemakmuran itu Yesus lah kemakmuran itu Memiliki dialah Hidup makmur itu Bersama Yesus Kelimpahan itu Bersama Yesus lah Kekayaan itu Bersama Yesus lah Kesembuhan yang sejati itu Bersama Yesus lah Segala Kenikmatan hidup itu Surga-sudara Pesan saya Untuk semua orang kudus Untuk semua orang pilihan Saya katakan Sabarlah menderita Sabarlah dalam Segala penderitaan Sabarlah dalam Segala kesakitan Sabarlah dalam Segala kehilangan Duka cita dan air mengata Sabarlah dalam Segala ketidakadilan Kita bagaikan Musafir yang berjalan Di dunia ini Namun kita tahu Jalan yang tertempuh Yang penuh penderitaan ini Adalah jalan yang Yesus tempuh Dimana sekarang Dia Berada Di sisi Allah Kita hanya perlu Mengikutinya Suatu hari nanti Ketika dia datang kembali Kita akan dijemputnya Kita akan berdiam Di sisinya Untuk selama-lamanya Tenang bersama dengan dia Selama-lamanya Kiranya kasih Allah Di dalam Yesus dengan Pertolongan roh kudus Akan memelihara Hati dan jiwamu Dan menyertaimu Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Sampai selamat menikmati